Saat hujan, apakah batal wudhu ketika kita melewati genangan air? Yang mungkin genangan air itu mengandung najis? Pembatal wudhu itu lima. Yang bikin kita batal wudhu lima. Keluar sesuatu dari lubang kemaluan, tidur, hilang akal, megang kemaluan, sentuh lawan jenis, lima doang. Bersentuhan lawan jenis, megang kemaluan, tidur, hilang akal, sama keluar sesuatu dari lubang kemaluan. Selain lima ini, kagak batalin wudhu. Megang najis, tidak membatalkan wudhu. Kena najis, kagak batalin wudhu. Jadi kalau kita sudah wudhu dari rumah, pas jalan ini ke masjid, kecipratan bebecekan. Becekan, jangankan becekan, kejatuhan tai burung misalnya. Wudhu kita gagak bantal. Cuma nanti pas mau sholat, hilangin najisnya. Ya tangan yang kena tai burung, dibersihin, kaki yang mungkin kecipratan ada najisnya, dibersihin. Tapi wudhu-nya gagak bantal. Jadi pembatal wudhu itu cuman lima. Bersentuhan dengan najis, megang najis itu tidak membatalkan, tidak membatalkan wudhu. Jadi wudhu-nya sah, tinggal dibersihin aja itu apa namanya, pakaian atau tangan atau kakinya yang kena najis. Oke? Adil lagi set.